Pemirsa PT Adikarya TBK membukukan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp69,32 miliar hingga kuartal 3 2024. Realisasi tersebut melesat 194,51 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2023, sebesar Rp23,54 miliar. PT Adikarya TBK membukukan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp69,32 miliar hingga kuartal 3 2024. Realisasi tersebut melesat 194,51 persen dibanding periode yang sama Rp2023 sebesar Rp23,54 miliar. Meski tercatat meningkat signifikan pada laba, namun pendapatan usaha perseroan mengalami penurunan 20 persen hingga akhir September ini. Dari Rp11,45 triliun menjadi Rp9,16 triliun. Untungnya perseroan mampu menekan beban pokok pendapatan sepanjang 9 bulan ini menjadi Rp8,3 triliun dibanding sebelumnya Rp10,33 triliun. Per 30 September 2024 jumlah liabilitas perseroan tercatat Rp25,31 triliun atau turun dibanding per akhir tahun lalu yang sebesar Rp31,27 triliun. Sedangkan untuk total aset perseroan mengalami penurunan dari sebelumnya di akhir Desember 2023 sebesar Rp40,49 triliun menjadi Rp34,62 triliun per akhir September 2024. Di beliputan IDX Channel Nah, pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada news screen kali ini. Saksikan terus news screen hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Nah, pemirsa jangan lupa saksikan program yang akan tanya usai program berikut ini, yaitu second session closing pada pukul 15.30 waktu Indonesia Parat hanya di IDX Channel. Karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku Investor Saham Sero Salinsu, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!